Pemerintah Provinsi Bengkulu akan kembali melaksanakan Safari Ramadan mulai 14 Maret mendatang. Nantinya dalam Safari Ramadan ini, Gubernur Rohidin Mersha dan Wakil Gubernur Rosjonsha akan mengunjungi kebuatan dan kota sekaligus membawa sejumlah bantuan. Disampaikan Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri. Dalam Safari Ramadan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur akan menyerahkan bantuan dan nahiba untuk masjid dan lembaga keagamaan, serta sentunan hingga gelaran pasar murah. Di mana-mana biasanya, di mana-mana ada pasar murah, di situ ada pembagian-pembagian santunan dan kemudian ada pembagian bantuan pemerintah, kemudian kita akan menggunakan sekaligus pakaian. Pelaksanaan Safari Ramadan akan dimulai pada 14 Maret atau sekitar 3 atau 4 Maret. Saat ini jadwal pelaksanaan Safari Ramadan sedang disusun dan menunggu persetujuan Gubernur. Namun dipastikan Kabupaten Kaur akan menjadi wilayah pertama yang dikunjungi. Kita tidak akan mematangkan oleh bandang 14 Maret yang kita mematangkan kemungkinan segera pada tahun 2019-19, sesuai dengan jadwal masing-masing kabupaten, di pusat lokasi yang masuk ke kota. Siskarliana RBTV melaporkan.